Menggeliatkan kreativitas dan inovasi Paiketan Sekahatruna Dalung Permai, Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memberikan bantuan untuk pembuatan ogoh-ogoh. Tepat di malam pengerupukan, Putu Parwata resmi membuka pawai ogoh-ogoh Paiketan Yowana Sekahatruna Dalung Permai di barat patung catur muka kawasan Dalung Permai, Badung. Tujuhannya adalah membangun kebersamaan di Dalung Permai yang begitu majemuk. Pawai ogoh-ogoh Paiketan Yowana Sekahatruna Dalung Permai resmi dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi pembina Paiketan Yowana Sekahatruna Dalung Permai, Weyansarme, dan disaksikan ribuan anggota masyarakat Dalung Permai. Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata mengatakan, pawai ogoh-ogoh pada malam pengerupukan tersebut merupakan wujud kreativitas 18 Yowana di Dalung Permai. Mereka membangun kebersamaan melalui Paiketan Sekahatruna Dalung Permai yang mewujudkan kebersamaannya melalui pawai ogoh-ogoh tersebut. Hal ini merupakan suatu wujud keseriusan generasi muda di Dalung Permai untuk membangun persatuan dan kedamaian setelah melestarikan adat, seni, agama, dan budaya Bali. Dengan demikian, seluruh warga Dalung Permai yang majemuk atau berbagai etnis di Dalung Permai bisa rukun dan bersatu yang dibingkai dengan kebersamaan. Ini sebagai wujud keseriusan generasi muda di Dalung Permai untuk membangun persatuan, untuk membangun kedamaian, untuk melestarikan adat, seni, agama, dan budaya. Ini merupakan bentuk daripada kebersamaan yang dibangun sehingga seluruh warga Dalung Permai yang kita ketahui adalah betul-betul plural sekali dan betul-betul berbagai etnis yang ada beragam ya. Jadi betul-betul ini dibangun dan dibingkai dengan kebersamaan. Rokok Dalung tersebut juga menegaskan hal tersebut menunjukkan keseriusan Yawana Dalung Permai dalam membangun kebersamaan. Mereka telah menyiapkan dari setahun lalu. Walaupun di tahun ini belum difasilitasi oleh PMK Badung, mereka bisa diajak berkomunikasi. Pihaknya telah ketokong masyarakat Dalung sekaligus Ketua DPRT Badung yang dikenal aspiratif, memfasilitasi masing-masing sebesar 15 juta untuk seluruh Yawana di Dalung Permai. Dengan demikian, pada malam pengurupukan, terwujud kreativitas dan inovasi pahikatan seketurunan Dalung Permai dalam membangun kebersamaan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu berharap melalui pawi Ogo-Ogo serta untuk menyambut catur berat penyepian, generasi muda benar-benar menjadi generasi yang masih mengingat budaya sendiri serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap budaya Bali dan terhadap kebersamaan di Dalung Permai. Kami selaku tokoh masyarakat Dalung sebagai Ketua DPR, kami fasilitasi masing-masing 15 juta untuk seluruh Yawana yang ada di Dalung Permai. Sehingga malam ini betul-betul terwujud kreativitas mereka, terwujud daripada inovasi mereka membangun kebersamaan melalui pawi Ogo-Ogo malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pawi ini dengan menyambut catur berat penyepian ini betul-betul generasi kita ini menjadi generasi yang masih ingat akan budayanya memiliki rasa tanggung jawab terhadap budaya Bali dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam kebersamaan hidup di Dalung Permai ini. Ketua Panitia Pawi Ogo-Ogo, Gede Ramayogesuk Mawiyweka mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Ketua DPRT Badung, Putu Parwade. Parwade telah membantu Pak Iketan Seketurun Dalung Permai mengembangkan kreativitas berkesenian serta menjaga dan melestarakan adat dan budaya Bali. Ia berharap tahun depan pawi Ogo-Ogo bisa dilombakan. Semoga tahun depannya yang pertama akan pasti kita tetap dalam satu frame, semoga tetap dalam satu frame, yaitu Pak Iketan Seketurunnya dan ke depannya semoga kita bisa lebih inovasi dan yang pastinya semoga Asetunggara bisa ada lomba. Putu Parwade kemudian berbaur bersama warga yang antusias menyaksikan pawi Ogo-Ogo 18 Seketurunan Dalung Permai. Dalam pawi ini, tampak Seketurunan Putri dengan Gede ikut mengusung Ogo-Ogo. Para peserta tampak antusias dan bersemangat menunjukkan atraksi Ogo-Ogo. Terima kasih. Terima kasih.